Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'du Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada Mudah-mudahan anda semua, kita semua Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Sahabat sekalian kembali lagi bersama Marzuki Channel Dalam video kali ini kita akan kembali belajar Membaca Al-Quran Dengan tartil Sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid Sahabat sekalian perhatikan pada Ayat ini Ayat ini adalah Ayat keempat dari Surah Al-Quraysh Surah Al-Quraysh Kita akan membahas bacaan ikhfaknya Perhatikan pada lafad Ming Ju'in Ming Ju'in pada lafad ini Pada lafad ini Perhatikan semuanya bahwa Ikhfak Dalam membaca ikhfak Tidak semuanya dibaca Ang Ing Ung Dengan konsep bahasa indonesianya NG Ya Sering sekali mendapati kesalahan Bahwa dalam membaca Lafad ini Dibaca menjadi Ming Ju Perhatikan Ada non mati Bertemu dengan huruf Jim Yang mana huruf Jim ini adalah Huruf ikhfak Ikhfaknya adalah Ikhfak Ausat Ya Ikhfaknya adalah Ikhfak Ausat Ada yang membaca Ming Ju Ming Ming Ju Pakai NG Ming Ju Contohnya begini Alladhi At'amahum Ming Ju'in Wa Amanahum Ya Ming Ju'in Wa Wa Amanahum Dibaca Ming Ju'in Kemudian ada juga yang membaca Ming Ju'in Dibaca dengan idhar NONnya dibaca jelas Ming Ju'in Contoh Alladhi 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 At'amahum Min Ju'in Wa Amanahum Min Khawf Dibaca jelas Nah ini keduanya salah Ming Ju Juga salah Ming Ju Juga salah Kemudian Bacaan yang betul Bagaimana Perhatikan Alladhi At'amahum Min Min Bukan Ming Bukan Ming Tapi Min Kita ulang lagi Alladhi At'amahum Min Ju'in Wa Amanahum Sekali lagi ya Alladhi At'amahum Min Ju'in Wa Amanahum Min Khawf Nah ini ayat yang pertama Sering terjadi kesalahan di Lafad Min Ju' Kemudian Ayat selanjutnya Di Surah Yasin Ayat ke 82 80 Ya 82 Ya Berhatikan Pada Lafad Kun Fayakun Ini Sering terjadi kesalahan Bahwa Dibaca Kung Fayakun Berhatikan disini ada Non Shukun Bertemu dengan Huruf Fa Fa Ini adalah Huruf Ikhfa Juga Maka ada yang membaca Kung Fa Kung Fa Contoh Jika membaca Kung Fayakun Kung Fayakun Jika membaca Kung Fayakun Maka Salah Atau ada juga yang membaca Kun Fa Contohnya Ayyakun Ayyakul Lalahu Kun Fayakun Ini secara Hukum ilmu Tajwid Maka Salah Yang betul bagaimana Ayyakul Lalahu Kun Kun Fayakun Bukan Kung Fa Juga bukan Kun Fa Ya Disamarkan Didengungkan Selama dua Ketukan Kung Kung Fa Kung Fayakun Beda dengan Kung Beda kan Kung Fayakun Dengan Kun Fayakun Ya Demikianlah Para sahabat Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Terdapat Kesalahan Kekeliruan Silahkan Tulis di Kolom Komentar Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh